Pasca terbakar pada September 2023 lalu hingga saat ini angka kunjungan wisatawan ke Gunung Bromo di Kabupaten Pasurwan masih cukup tinggi. Area gunung, gurun pasir dan bukit teletabis yang sudah kembali menghijau dirasakan serta diapresiasi oleh para wisatawan. Wisatawan asal kota Malang, Myrtausa, Krismonia mengaku Gunung Bromo selalu menarik dan memiliki cuaca yang nyaman serta akan selalu menjadi tujuan wisata favoritnya. Bromo ini kemarin kan sempat menjadi kebakaran, nah setelah kebakaran itu jadi ini ya semakin icu, jadi ada hikmahnya juga setelah menjadi kebakaran itu menjadi tempat yang semakin lebih seger, lebih banyak energi-energi baik juga, jadi lebih banyak menarik wisatawan juga. Kalau yang menarik disini ya pasti pemandangan baru juga karena keselamatan ini kita tahu bahwa pemandangan baru-baru kan hijau tapi kurang seger banget gitu loh setelah kebakaran kemarin ini semakin hijaunya itu semakin nyala dan semakin kayak wisata-wisata di luar negeri. Hingga akhir pekan kemarin tercatat sekitar 40.522 wisatawan yang berkunjung. Dari jumlah tersebut terhitung 37.785 orang merupakan wisatawan lokal dan 2.737 berasal dari manca negara seperti Perancis, Belanda, Cina, dan Malaysia. Berbicara kepada antara, Jumat 15 Maret, Kepala Tata Usaha Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS, Septi Eka Wardani mengatakan, Demi kenyamanan wisatawan terutama ketika musim hujan seperti saat ini, pihak TNBTS melakukan berbagai langkah. Salah satunya memperbaiki dan menambah sarana-prasarana seperti papan pengumuman atau petunjuk arah guna membantu wisatawan mengetahui jalur yang harus dilewati. Serta daerah yang dilarang dilewati karena dapat merusak area lautan pasir atau savana, kawasan rawan kecelakaan. Kunjungan wisatawan untuk setelah pasca keberateran itu sekitar 40.522 orang. Saat ini sudah mulai musim hujan sehingga kami sangat menghimbau kepada para pengunjung karena di beberapa lokasi di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu ada yang rawan longsor sehingga untuk pengunjung yang melewati lokasi-lokasi yang rawan longsor untuk bisa berhati-hati. Ketika musim penghujan seperti saat ini, pihak TNBTS terus mengimbau setiap wisatawan agar berhati-hati dan mengikuti aturan atau petunjuk petugas yang ada di lapangan. Mengingat di beberapa lokasi merupakan daerah aliran air hujan. Saat hujan lebat, seolah-olah terjadi banjir dan menyerupai anak sungai. Wisatawan diingatkan untuk berhenti dan menunggu air surut. Selain itu di beberapa kaldera memiliki kedalaman yang menimbulkan genangan air sehingga selalu diingatkan untuk terus waspada. Dari Kebupaten Pasuruan, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan.